selamat menikmati materi kebugaran jasmani ini nanti akan meliputi mengenai tentang 5 komponen yang nanti akan paham dipaparkan dan mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat wawafiat oke, yang pertama oke kebugaran jasmani, disini ada pengertian dari kebugaran jasmani dimana kebugaran jasmani ini kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan atau merasakan kecapaian yang berarti ya, terpantik disimpulkan dalam kebugaran jasmani atau aktivitas kebugaran jasmani ini ketika kalian memiliki tubuh yang bugar tentunya kalian sudah pasti sehat tapi sehat dan tentu bugar atau kanya apa ketika kalian dapat diartikan sebagai orang atau tubuh kalian merasa bugar kalian dapat melakukan aktivitas berkelanjutan tanpa mengalami satu kelelahan artinya ketika kalian melakukan satu aktivitas dari sore atau dari pagi sampai sore kalian bisa melakukan aktivitas berikutnya di malam harinya ya nah, dimana kebugaran jasmani ini mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan efektif karena memiliki kebugaran yang cukup dan mampu mendukung aktivitas inti sehari-hari nah, berdasarkan definisi dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti artinya contoh kalian sebagai seorang pelajar adalah ketika melakukan satu aktivitas kalian berangkat sekolah jam 7 kurang lebih sampai pulang sekolah itu jam 2 kemudian jam 2 kalian melakukan aktivitas kegiatan ekstra kulituler sampai jam 4 kemudian jam 4 kalian istirahat kemudian kalian melakukan aktivitas di malam harinya belajar, mengaji tanpa mengalami kekelaahan yang berlebihan itu artinya kalian memiliki daya tahan tubuh yang bagus atau bugar nah, belum tentu kalau kalian misalkan dalam kondisi tidak baik atau tidak bugar contoh misalkan kalian hanya sampai dapat melakukan aktivitas dari jam 7 sampai jam 2 kalian tidak bisa membuat ekstra kulituler karena kecapean atau kelelahan ini definisi pengertian dari kebugaran jasmani yang kedua ada beberapa manfaat dalam kebugaran jasmani ini yang pertama adalah membentuk kekuatan dan daya tahan otot tubuh meningkatkan fleksibilitas untuk keberanian kepercayaan diri kesanggupan untuk bekerja sama kemudian merangsang pertumbuhan pada tubuh dan terutama anak-anak ya kemudian mencegah obesitas atau kekenyukan tentu ya mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh dan terakhir mengurangi stres dan menambah kebahagiaan dimana dari kebugaran jasmani ini adalah mencakup satu kegiatan atau aktivitas yang dapat menunjang tingkat kebugaran jasmani kalian itu semakin meningkat apa sih aktivitas-aktifitasnya nanti Pak Andri akan jelaskan kemudian disini ada unsur-unsur kebugaran jasmani yang sudah Pak Andri sampaikan di awal tadi ya dimana materi kebugaran jasmani ini memiliki beberapa unsur ya ada unsur kekuatan daya tahan otot daya tahan otot jantung dan paru ya yang ketiga ini kemudian ada kelincahan ada keunturan dimana lima komponen ini menjadi satu unsur satu kesatuan dalam materi kebugaran jasmani satu aktivitas kalian yang mencakup lima komponen ada kekuatannya ada daya tahan ototnya daya tahan jantung dan parunya ada kelincahannya ada keunturannya ini lima komponen dari kebugaran jasmani unsur-unsur ya kemudian yang pertama adalah kekuatan kekuatan atau strength merupakan salah satu unsur utama dari kebugaran jasmani dimana kekuatan merupakan kualitas kebugaran jasmani yang dinilai melalui kemampuan fisik seseorang dalam hal penggunaan otot ya kekuatannya dan menjadikan satu bagian penting untuk memiliki salah satu unsur utama kebugaran jasmani nah kekuatan onet ini ini juga dapat dilatih dengan beberapa cara ada otot tungkai ada otot lengan otot dada dan kalian bisa mengaplikasikannya contoh adalah otot lengan dengan boost up kemudian otot tungkai kalian bisa scotch jump nah itu adalah beberapa contoh latihan untuk memperkuat daya tahan otot baik lengan ataupun tungkai ya oke yang kedua daya tahan otot daya tahan otot atau muscle power adalah usur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari nah daya tahan otot ini dapat dilatih dengan beberapa cara yaitu otot utama manusia pada tubuh manusia ya tentunya kemudian yang pertama ini ada set jam bermanfaat untuk meningkatkan daya letak otot pada bagian paha itu tungkai ya vertikal jam meningkatkan daya tahan bagian tungkai sedangkan font jam akan melatih dan meningkatkan daya letak otot bagian betis dan juga tungkai ini lebih kecenderung kepada daya tahan otot tungkai ya jadi kalau untuk daya tahan otot lengan bisa untuk sup beda dengan yang pertama yaitu adalah kekuatan ya oke ini poin yang kedua daya tahan otot yang ketiga daya tahan daya tahan sendiri berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama nah daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dengan meningkatkan kinerja perhatikan ya paru-paru dan jantung juga sistem peredaran darah serta kekuatan otot ya latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat merupakan jogging lari di tempat dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari ya ini adalah untuk melatih daya tahan daya tahan ini merupakan satu komponen juga yang sangat berarti dalam unsur kebungaran jasman ya gimana daya tahan ini meliputi jantung dan paru kemudian dalam sistem peredaran darah dan kekuatan ototnya dan dapat dilatu dengan jogging atau lari ya atau mungkin kalian bisa melakukan aktivitas yang mungkin kurun waktunya jendal waktunya atau waktunya itu 30 menit atau di atas 30 menit setiap harinya ya oke kemarin yang keempat adalah kecepatan kecepatan sebagai unsur kebungaran jasman ini dapat dimaknai sebagai kemampuan melakukan satu digas dengan baik dan benar sehingga lebih cepat selesai salah satu latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah yaitu lari untuk meningkatkan kecepatan cepat berpindah dari A ke B kecepatan harus cepat ya nah kecepatan bisa dilatih dengan contoh berlari ya untuk meningkatkan kecepatan kelincahan kelincahan merupakan unsur kebungaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan saat lakukan aktivitas sehari-hari ada beberapa latihan umum yang bisa dilakukan untuk latih unsur kelincahan seorang ya berlari naik turun berlari dengan arah zigzag merupakan dua latihan kelincahan yang paling umum dan mudah untuk dilakukan kelincahan atau kata lainnya ability ya oke ini unsur-unsur dalam kebungaran jasmani ada kekuatan daya tahan daya tahan otot jantung dan paru ada kelincahan ada kecepatan ya oke bentuk-bentuk latihan kebungaran jasmani kebungaran jasmani setiap individu atau seorang dapat diuji dengan beberapa aktivitas latihan diantaranya push up untuk melatih otot lengan sit up untuk memperkuat otot perut back lift atau back up bisa ya untuk melatih otot lunggu kemudian latihan kekuatan otot lengan dan bahu bisa dengan pull up ya up ya kalian harus sudah mengetahuinya oke nah aktivitas ini merupakan contoh kebungaran jasmani yang bisa digunakan untuk menguji daya tahan tubuh serta kekuatan otot beda dengan untuk melatih daya tahan jantung dan paru ya contoh latihan kebungaran jasmani lainnya yang praktis dan bisa dilakukan untuk menuju kualitas kebungaran jasmani diantaranya push up lari bolak-balik lompat lompat jauh kemudian skipping ya itu juga dapat melatih daya tahan otot daya tahan jantung dan paru kekuatan otot tungkai kekuatan otot lengan ya itu salah satu bentuk untuk latihan dalam kebungaran jasmani ya oke jadi mudah-mudahan apa yang Pak Andri sampaikan bisa kalian pahami tidak Pak Andri banyak untuk menyampaikannya dimana nanti untuk pembelajaran berikutnya di pertemuan berikutnya seperti biasa tugas dan membuat video pembelajaran tentang materi kebungaran jasmani seperti yang Pak Andri contohkan terima kasih tetap jaga kesehatan selalu bugar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh